Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Partai Demokrat untuk Dapil Majidang dan sekitarnya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mahali, saya baca dari Partai Demokrat nomor urut 4 Untuk Dapil 4 Nah ngomong-ngomong sebagai baca-baca Pak Mahali Kami perlu bertanya nih Apa sih yang melatar belakangi Pak Mahali itu maju? Baiklah, yang pertama adanya kesempatan Yang kedua merasa terpanggil Karena diberinya kesempatan oleh jajaran Partai Untuk maju sebagai salah satu baca-baca dari Dapil 4 Tentunya kita sendiri punya konsen dalam beberapa hal Utamanya menyangkut negara kita, negara agraris Khususnya di Dapil 4 ini Sebagai besar penduduknya mayoritas petani Dan baik petani kebun maupun petani sawah Kita ada beberapa hal yang sering menjadi Keluhan masyarakat Khususnya di wilayah Dapil 4 ini Itu mengenai Irigasi Jadi banyak lahan-lahan Pertanian yang sebenarnya Itu lahan subur Tetapi karena belum Adanya jaringan irigasi yang terpadu Mengakibatkan Lahan tersebut tidak produktif Tidak bisa panen setiap waktu Jadi panennya itu hanya kalau musim-musim saja Kalau musim terang Sehingga mengandalkan Apa namanya Produk-produk tanaman sayur-mayur Atau jagung dan lainnya Tapi seandainya ada Jaringan irigasi terpadu Dan sumber mata air yang bisa mengaliri Insya Allah Akan lebih baik Dan yang kedua adalah Masalah distribusi pupuk Yang pertama ini Sangat dirasakan oleh Para petani akan Sulitnya distribusi pupuk Itu sejalan dengan Kebijakan pantai kami Yang memang Konsen di pejalan itu Sehingga memang kebetulan Di wilayah kami juga Di jaringan irigasi Masalahnya ini juga Oke ada beberapa hal Terutama adalah tadi ya Sektor pertanian yang harus Ditingkatkan gitu kan Untuk maksimal di pupuk Irigasi gitu Jaringan irigasi Ini kan banyak potensi-potensi Wisata gitu kan Kalau ada treatment dan perhatian Khusus dari pemerintah Mungkin Mungkin ini Wisata-wisata alam Potensi-potensi wisata alam Di kapil 4 ini Dari daya Nuhur sampai Simangu ini bisa menjadi Apa Menghasil juga Keuangan bagi Kabupaten Pendapatan PHD Yang berbeda Perlu diseleksi juga Kira-kira Wisata mana yang bisa Dikembangkan lebih baik Tidak semuanya Tidak semuanya otomatis Yang ada itu Kita kembangkan Nanti malah Tidak jalan Dengan kondisi Infrastruktur jalan Jalan desa Jalan kabupaten Yang sering kita lalui Ini juga Cilacap Masih Perlu Perhatian khusus Dan maksimal Kalau Kami diberi Kepercayaan Masyarakat Lebih lebat Hal itu Akan menjadi Konsen Karena Pemerintah pusat Juga Sudah Mendengungkan Itu Program nasional Bukan hanya Program Saya Sumata Kita mendukung Akan Berjalannya Program Infrastruktur Masih desa Dengan kondisi Hari ini Karena juga Ini diteruskan Dengan nama-nama Yang berbeda oleh Pak Jokowi Perlu Apa tidak Sebuah koreksi Dari Pelaksanaan Bantuan-bantuan Karena juga Tidak sedikit Mungkin penerima itu Mengeluh Atau Karena tidak puas Menurut teman saya Ada Beberapa Bantuan-bantuan itu Tentunya Terima kasih kepada Pemerintah yang sudah Melalukan program-program Partai Demokrat Terlebih Dari Sekarang Akan tetapi Memang tidak Dipungkiri Bahwa Ada Beberapa Keluhan Masyarakat Yang Kita Pantau itu Utamanya Dari PKH Itu Apa namanya Disampaikan Yang lalu ini Sekarang Ada perubahan Atau belum Yang lalu ini Terjadi Istilahnya Disampaikan Dalam bentuk Ada daging Ada telur Ada buah Ada susu Roti Itu saya pikir Kurang Mengenang Karena Apa Terawang sekali Akan terjadi Bahan penyimpangan Ada semacam Siapa Kebagian Apa Siapa Kebagian Apa Itu Dan juga Nanti Ada semacam Kayak Buat Bisnis Kenapa Pemilih itu Apa Namanya Ada Keterlarikan Dengan Satu program Dua mungkin Karena Hubungan Persaudaraan Kawanan Yang Baik Jadi Jangan Memilih Karena Sesuatu Yang saya berikan Karena Memang Kalau Pengen Dapat Wakil-wakil Yang bagus Itu Amaran Sudah mengundang Itu Indah Limannya Politik Apapun Bentuknya Apapun Alasannya Jadi Saya Akan Menggunakan Cara-cara Yang Simpati Yang Insya Allah No money Politik Sebelum Diakhiri Saya Perkenankan Pak Mahali Untuk Berkampanye Mengajak Konstituenya Atau Salon Pemininya Di Dapil 4 Agar Mau Memilih Pak Mahali Terima kasih Pak Puji Masyarakat Dapil 4 Yang Berjumpa Saya Mahali Memperanikan diri Maju Sebagai Pak Jalik Dari Partai Demokrat Di Dapil 4 Dengan nomor Urut 4 Mengajak Kepada Masyarakat Semua Bapak Ibu Mas Dan Mbak Insya Allah Saya Akan Berjuang Untuk Kepentingan Masyarakat Banyak Utamanya Program-program Yang berkenaan Dengan Pertanian Dan Program Yang berkenaan Pariwisata Program Yang berkenaan Dengan Kelancaran Kupuk Nanti Insya Allah Kalau Memang Saya dipercaya Tentu Saya juga Akan Menampung Menerima Aspirasi Dan Pikiran-pikiran Yang disampaikan Masyarakat Untuk Bisa Dilanjutkan Untuk Diperjuangkan Insya Allah Insya Allah Saya mohon Berhukumannya Dan Saya Mohon Apa namanya Doa restu Doa restunya Terima kasih Telah Mengaksikan Tayangan kami Saya Bujiono Dan Chris Dono Dengan Senang hati Menerima Rekomendasi Pengenalan Potensi Wilayah Dan Tokoh Inspiratif Jilasab Atau Diri Sendiri Bisa Menghubungi Nomor Di bawah Ini Atau Datang Langsung